Pemirsa sebuah pabrik baterai untuk kendaraan listrik dibangun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hadir untuk meresmikan pabrik yang akan dimulai produksinya pada awal tahun 2024 mendatang. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan pabrik Hande Energi Indonesia di Greenland International Industrial Center Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pembangunan pabrik baterai sistem Hande pertama di Indonesia ini merupakan kolaborasi antara Hande Motor Pantuk Track Train Indonesia dengan Hande Mobis. Pabrik seluas 32.000 meter persegi ini akan memulai produksinya pada awal tahun 2024. Dengan dana 60 juta dolar Amerika Serikat, pabrik ini diharapkan dapat menjadi pemasok baterai utama untuk kendaraan listrik di Asia Tenggara. Presiden Direktur Hande Energi Indonesia berharap Hande dapat mendukung upaya pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat kendaraan listrik di Asia Tenggara. Presiden Direktur Hande Tahun 2024, 2020, 2020, 2020, 2020, tapi rancangan ke depannya sampai 50, atas 50, 50. Hande akan terus berkomitmen untuk membangun ekosistem mobil listrik di Indonesia. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Bidit Junaidi, Ainyus melaporkan.